Nah, di sini ada soal X-nya, itu di antara 0 sampai pi per 2 ya, pi per 2 ini berarti 180 per 2, 90 derajat ya. Jumlah di retak hingga dari cos X ditambah cos X sin X, ditambah cos X kali sin kuadrat X, ditambah cos X dikali sin pangkat 3 X sampai tidak terhingga, itu nilainya berapa? Jadi, A-nya diketahui yaitu cos X. Untuk mencari rasionya, kita bandingkan aja U2 dibandingkan dengan U1 ya, U2-nya itu cos X dikali sin X. Nah, kita bagi dengan U1-nya adalah cos X. Kita bisa coret, jadi rasionya itu sama dengan sin X. Nah, selanjutnya, rumus tidak terhingga, S tidak terhingga itu rumusnya adalah A per 1 min R, berarti A-nya itu adalah cos X ya, dibagi dengan 1 min R, ya, 1 min sin X. Kalau kita ingin menyederhanakan, kita bisa membuat seperti ini, jadi 1 ditambah sin X per 1 ditambah sin X ya, yang penting nilainya sama, ini kan artinya bernilai 1 kan sama aja ya, kalau kalau dicoret kita corek hasilnya 1. Nah, dari sini persamaan menjadi cos X dikali 1 ditambah sin X per, untuk 1 min sin X dikali 1 tambah sin X, itu rumusnya jadi A min B dikali A plus B. Nah, rumus dari A min B dikali A plus B, itu A kuadrat min B kuadrat, itu rumusnya menjadi A min B dikalikan dengan A plus B, gitu ya. Nah, berarti ini gue sama, jadi 1 dikurangin, 1 kuadrat ya, 1 kuadrat 1, dikurangin sin kuadrat X. Nah, ingat lagi, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ya, trigonometri, itu sama dengan 1. Berarti kalau kita ingin mencari 1 min sin kuadrat, itu nilainya sama aja cos kuadrat X, ya. Jadi ini sin kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 1 min sin kuadrat X itu nilainya cos kuadrat X. Nah, dari sini kita bisa ganti cos X, 1 ditambah sin X, kita bagi dengan 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat X. Berarti bisa disederhanakan ya, di sini ya, ini, jadi tinggal pangkatnya jadi tinggal 1 ya. Nah, hasil akhirnya yaitu 1 ditambah sin X per cos X, ini adalah hasilnya, boleh seperti ini.